Ini menambah persepsi ke masyarakat bahwa harga properti mahal, mereka masih menunda membeli properti. Itu harganya kan dibedain-bedain sama developer. Developer harus mulai memberandikan diri kalau jualan cash maupun KPR harusnya sama. Karena kan banknya kan mencairkan KPR-nya di depan kan. Betul harga properti makin tidak terjangkau, makin mahal. Tapi untuk segmen yang atas khususnya atau middle tapi yang agak ke atas gitu. Nah pertanyaannya, kalau masih menganggap mahal tetap beli atau menunda. Halo, welcome back. Sobat Roma 21 di YouTube channel Roma 21. With me again dengan Nara. Dan tentunya lagi nanti-nanti nih kita akan bahas seputaran KPR tentang properti, harga rumah dan tentunya. Tidak hanya dengan saya, ada Brodeye yang selalu kita nantikan. Apa kabar Brodeye? Sehat-sehat, sehat. Salam properti. Apa topiknya kita? Nah Brodeye, seperti yang kita baca lah ya. Dan ini sangat menohok milenial. Ternyata milenial sekarang susah banget ya untuk bisa punya rumah. Atau ada ketakutan lah gitu ya? Ya ada isu di pasar, Menteri Keuangan bilang harga rumah makin tinggi, makin nggak terjangkau gitu ya. Nah itu berita yang lagi hot-hotnya nih Brodeye. Jadi sekarang, wah udah makin lesu dong ya, makin takutnya. Harga properti seperti apa sih sebenarnya? Takut banget nih buat beli properti. Ya, jadi memang pasca pandemi. Sebenarnya sebelum pandemi itu kita expect properti itu naik ya. Naik. Tapi 18, 19 sudah mulai group KPR-nya atau group properti itu udah 10 persenan, udah kena pandemi kembali. Dan selama masa pandemi ini sebenarnya harga-harga kan tidak naik ya. Setelah pandemi ini ada isu harga-harga akan makin naik. Padahal properti juga akan naik. Kemarin juga pajak juga mungkin naik. Ya, ini yang memicu kenaikan. Sehingga ini menambah persepsi ke masyarakat bahwa harga properti mahal, mereka masih menunda membeli properti. Yes, itu. Dari tahun 2012-2013 yang di konten-konten kita selalu bicara, 2012-2013 itu orang banyak yang menunda membeli properti. Apakah terjadi kembali saatnya menunda atau bagaimana nih Brody? Nah, saya mau melihat secara objektif ya. Sebenarnya kan di properti itu ada, kita bilang segmentasinya itu ada lower segment, segment, ada middle segment, ada upper segment. Nah, apa itu? Nah, ini beda-beda. Sebenarnya kan lower segment ini lebih didominasi oleh first buyer. Demikian juga middle segment itu juga masih dominanya first buyer juga. Walaupun ada, mulai ada investor ya. Nah, di lower segment ini kita kenal namanya credit program ya, perumahan, nyediaan perumahan program kayak FLPP. Atau yang biasa disebut? FLPP. FLPP. Pasar ini tetap bertumbuh, dana-dana yang disediakan itu selalu nggak cukup malah setiap akhir tahun. Jadi yang dibilang tadi sebenarnya segmen yang harganya mahal itu bukan di sini, kan ini kan harga rumah di segmen lower ini kan ditentukan pemerintah harga rumahnya. Jadi nggak bisa semena-mena. Nah, dan penghasilan daripada supaya efektif mengenain sasaran juga, yang membeli pun income-nya juga dibatesin ada maksimalnya gitu loh. Bunganya diatur, ya bunganya kalau nggak se-5 persen, harga propertinya diatur, segmen ini sebenarnya nggak terpengaruh, tetap bertumbuh gitu loh. Nah, yang jadi persoalan ada di segmen middle. Jadi kalau kita kategori, katakanlah kalau saya ngeliatnya, biasanya yang lower ini 45, tipe bangunan 45 ke bawah lah. Tipe bangunan ya ya? Iya, iya kan. Kemudian 45 up to 70, itu kita kategorikan middle segmen. Di atas 70, kita kategorikan segmen atas. Dari sisi harga, biasanya yang lower ini di bawah 500 lah. Masih ada ya 500 jutaan ya? Ya, ada lah. 521, oke. Yang tengah tadi, ya di atas 500, up to. Kalau kemarin kita bicara 1 miliar, sekarang memang bener kenaikannya cukup tajam. Udah di atas 1? Banyak, udah mulai di atas 1. Jadi kita kategorikan sekarang di market itu di bawah 2 miliar lah. Oh, jadi. Banyak orang biasanya ngomong 1 miliar ke bawah, tapi yang tahun lalu atau 2 tahun lalu yang harga 700, 800, sekarang udah di atas 1. Itu yang mungkin yang mengindikasikan harga propertinya naik tajam yang makin nggak kejangkau. Tapi kan sebenarnya kalau di segmen lowernya masih kuat. Nah, arahnya menurut saya itu kan isu ini kan muncul di perkotaan sebenarnya. Masyarakat masih fanatik tinggal di landed. Sebenarnya kalau mereka mau transform ke apartemen, terutama apartemen-apartemen di jalur transit oriented development ya, yang kita kenal itu harusnya masih belum mahal. Harga per meter square itu masih, kita kemarin keliling itu masih di 20 sampai 25 juta. Per meter square? Per meter square. Nah, harga ini sudah sama, masih sama dengan 5 tahun yang lalu sebenarnya. Belum terlalu ada kenaikan. Ini untuk yang apartemen? Nah, cuman masyarakat belum itu. Belum terlalu kedorong. Indonesia lah ya, belum terdorong untuk harus jejak tanah. Tapi kalau nanti LRT jalan, shifting-nya akan cepat. Memang ini shifting-nya lambat ya. Ya, orang tetap. Dan banyak juga masyarakat tidak teredukasi bahwa tinggal apartemen itu sudah senyaman tinggal di rumah sebenarnya. Ya, mungkin itu sih. Tapi feeling saya nanti after LRT jalan, TOD-nya jalan, itu cepat, shifting-nya akan cepat. Nah, yang mahal dan berat itu memang di segmen atas. Itu yang sebenarnya mengalami kenaikan. Kenaikan luar biasa ya, signifikan. Ya, kenapa? Karena makin ke atas ini, biasanya developer itu menjual dengan sistem inden. Dia nggak berani membangun dulu sebelum ada pembeli. Ya dong, harganya aja udah di atas 2M ya. Modalnya harus kuat sekali. Ya, oleh karenanya, bagaimana dia menentukan pricing-nya kalau dia akan menyerahkan rumahnya misalkan 1 tahun, 2 tahun ke depan, pasti kan dia hitung prediksi kenaikan bahan baku, inflasi, dan segitu yang bikin mendorong harganya makin mahal. Jadi harganya itu sebenarnya sudah dengan prediksi atau proyeksi harga yang akan datang? Karena penggunaannya inden gitu ya? Iya, iya, iya. Oke, tapi untuk segmen middle dan lower itu sebenarnya udah ready ya? Ya, kenaikannya sebenarnya nggak terlalu tinggi kalau menurut. Yang tinggi itu di atas. Memang benar sih harganya yang dipersepsikan. Nah, kalau harga middle lower tadi kan memang jauh dari perkotaan kan? Nah, masyarakat pengennya beli yang dekat dengan ring satunya Jakarta, ini memang mahal, ini yang tadi saya katakan udah di atas satu. Udah di atas satu. Nah, kalau mau shifting ke apartemen, di apartemen 500-700 masih banyak. Wah, sepertinya harus kita nanti katakan latinya agar shifting-nya sederhana ya? Iya, iya, iya. Kalau dengan harganya yang sebenarnya untuk kelas yang atas nih yang mengalami kenaikan, penjualan properti itu sendiri gimana sih, bro? Sekarang berarti senang dong atau sedih dong ya developer? Karena mungkin penjualannya berpengaruh nggak ya saat ini dengan kenaikan harga gitu? Developer sudah membaca itu sebenarnya. Sudah membaca itu. Dulu yang developer main atas, dia shifting juga. Oh, oke. Shifting juga, dia masuk ke paling nggak di middle ya kalau dia nggak mau di lower ya. Tapi beberapa pengembang besar juga sudah mulai masuk. Masuk, ya. Kalau nggak, dia nggak bisa bertahan ya untuk, kalau saya istilahkan pengembang itu kayak penyelam ya. Tapi nggak pakai ini tuh. Kemampuan dia masuk di dalam air kan terbatas, dia akan harus hidup udara kan. Kalau dia terlalu lama kan nggak kuat, dia pasti akan masuk ke segmen yang kira-kira masih ada marketnya, masih ada penjualan di mana. Nah, kalau kita lihat beberapa pengembang besar itu, tadi karena masyarakat kita itu masih fanatik dan harus di-landed. Saya waktu 2 tahun ini tuh nggak kebayang tanahnya itu cuma 40-50 meter sekarang. Benar bro, ya. Iya kan. Bangunannya juga 45, maksimum 60 lah. Ada yang sampai 70, tapi rata-rata 40-45 gitu kan. Untuk mengejar harga agar masuk di middle ya. Untuk mengejar harga plus juga kesan ini tapak atau landed atau rumah. Nah, tapi yang lucu adalah namanya apa? Apat Hose. Apat Hose. Jadi ada kombinasi antara? Ini apartemen tapi rumah. Atau ada namanya flat Hose. Ada istilah flat, ada istilah apat. Iya kan. Ada yang pintar juga. Namanya nggak memakai identitas, tapi namanya misalkan ada di Sintarmas kemudian Maiza gitu kan. Dia dikasih. Tapi udah yang di lingkar ring satunya perkotaan ini ya strateginya mereka ya mengecilkan tanahnya rata-rata sekarang bangunannya sudah tiga lantai gitu loh. Jadi betul harga properti makin tidak terjangkau, makin mahal. Tapi untuk? Untuk segmen yang atas khususnya atau middle tapi yang agak ke atas gitu. Nah, pertanyaannya kalau masih menganggap mahal tetap beli atau menunda? Nah, ya itu pertanyaannya yang nanti-nanti. Sekarang atau nanti? Atau yaudah, lupakan. Wow, jangan dong ya. Sebenarnya kan kalau yang segmen middle-lower tadi itu begitu beli rumahnya ready. Itu nggak problem, itu beli aja. Karena makin menunda akan makin mahal ya. Di segmen atas kita memang harus berpikir ulang ya. Kita mesti kritisi mahalnya itu kenapa gitu loh ya. Kan bisa nawar dengan cara bayar, nawar. Jadi kalau saya selalu bicara kalau beli cash dengan beli cash tahap, dengan beli kredit, itu harganya kan dibedain-bedain sama developer. Developer harus mulai memberandikan diri kalau jualan cash maupun KPR harusnya sama. Karena kan banknya kan mencairkan KPR-nya di depan kan. Juga di depan ya. Iya kan. Terus menghitung, menghitung apa namanya, menghitung future value-nya juga harus kita lihat berapa dia hitung. Ini yang harusnya kalau saya dulu itu bank itu ikut mengawasi di dalam developer memberikan pricing. Kita bisa kasih masukan kalau pricing-nya terlalu tinggi, enggak laku gitu loh. Ya kan harus dia juga lakukan apa namanya, cost-nya dan sebagainya seperti itu. Ya sebagainya nanti antara pricing dikeluarkan dengan suku bunga banknya berapa, kecepatan proses banknya seperti apa, waktu itu saya misalkan diminta menjamin, tapi harus jamin satu bulan cair ya. Karena dia kan juga menghitung, menghitung apa namanya, interest kan kalau menentukan pricing kan. Jadi ada baiknya juga perbankan dengan developer itu juga bersinergi untuk juga menyatukan, ya supaya harga pricing-nya tidak dari persepsi pengembang saja. Oke, ini juga saya sepertikannya. Tapi kalau untuk baik segmen lower, ini dalgan atas tadi, untuk kebiayanya sebenarnya paling solutif saat ini atau paling banyak juga. Saat ini apa sih? Makin ke bawah, makin KPR. Makin segmen ke bawah, makin banyak KPR. Iya, kalau tadi yang trade program atau program pengadaan perumahan itu, ya FLPP tadi 100% KPR. Kan itu pembelinya memang ngantri juga, karena dia sudah ada aplikasinya sih. Jadi orang yang membutuhkan rumah itu sudah mengisi di aplikasi, juga pengembang yang membangun rumah, persediaannya juga ada information. Jadi pemerintah itu, kementerian PUPR itu sudah tahu di setiap daerah itu supply and demand-nya seperti apa. Iya, dan rata-rata dalam beberapa tahun itu, kuotanya selalu tidak mencukupi. Oh, berarti harusnya lebih lagi ya? Saking demand-nya banyak dong ya? Ada banyak, banyak. Kalau untuk yang segmen middle dan atasnya gimana? Untuk pembiayaannya sendiri gimana, bro? Nah, yang atas ini rata-rata memang inden. Ada juga yang kredit konstruksi. Ya, jadi banknya kasih kredit konstruksi, habis itu dia jual, karena kan sebenarnya makin ke bawah ini kan first buyer kan? Itu kan antriannya kuat. Ya, developer itu punya feeling. Jadi dia bisa bangun, biasanya bangun 20% dulu, laku, dia bangun lagi 20%, laku 20%. Jadi pembiayaan konstruksinya cukup 20% dari total project gitu sebenarnya. Oke, nah jadi sobat rumah 21 udah nggak takut lagi ya, nggak perlu berabu bahwa memang saatnya untuk... Ya, kalau first buyer harus sekarang... Nggak usah ditunda ya? Ya, nunda tetap akan naik. Karena udah cukup banyak yang menunda membeli properti. Nunda juga ya? Ya kan, sekarang ini kalau dulu orang 5 tahun kerja udah punya rumah, sekarang orang 10 tahun pun nggak. Tapi kalau udah umurnya 40 ke atas, nggak punya rumah, kan makin nggak kebeli lagi. Nggak kebeli, karena harganya nggak akan mungkin turun atau nggak bisa. Karena tetap akan naik ya, bro ya? Jadi memang kapan saatnya membeli? Ya, jangan ditunda-tunda. Nggak ditunda-tunda. Nah, kita udah bahas tentang harga properti. Ini brode-nya, tapi nantikan untuk segmen-segmen selanjutnya. Nah, untuk sobat rumah 21, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Nyalakan notifikasinya buat biar tahu nanti untuk video-video baru yang muncul. Oke, udah brode ya, nanti kita lanjutkan ya untuk selanjutnya. Baiklah, kalau gitu, salam properti.